Intro Mari kita membaca dari 1 Yohanes Fasal yang kelima 1 Yohanes Fasal yang kelima Kita akan membaca ayat 9 Khususnya ayat 9 Kita menerima kesaksian manusia Tetapi kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah Tentang anaknya Barang siapa percaya kepada anak Allah Yang mempunyai kesaksian itu Di dalam hatinya Barang siapa tidak percaya kepada Allah Yang membuat dia menjadi pendusta Karena ia tidak percaya Akan kesaksian yang diberikan Allah Tentang anaknya Kita membaca bersama-sama Dari ayat ke-9 Sampai dengan ayat Yang ke-11 Semua membaca bersama-sama Tetapi kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah Tentang anaknya Barang siapa percaya kepada anak Allah Yang mempunyai kesaksian itu Di dalam dirinya Barang siapa tidak percaya kepada Allah Yang membuat dia menjadi pendusta Karena ia tidak percaya Akan kesaksian yang diberikan Allah Tentang anaknya Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anaknya 12 saya membaca Barang siapa memiliki anak Dia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Kita berdoa sekali lagi Berilah kesadaran Pengertian Dan kesuka citaan yang ada di dalam romu Dimana engkau menerangkan hati kami Membuka isi pikiran kami Dan memberikan pencerahan ke dalam kami Dan kami boleh menerima Hidup yang diberikan di dalam anak itu Dengar doa kami Tuhan Berkati hambamu yang hina ini Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru Selama kami Yang hidup Kami sudah berdoa Amin Sudara-sudara sudah dua kali kita membicarakan Kesaksian dari air dan darah Yesus Kristus datang melalui air dan darah Dan Yesus Kristus disaksikan dari air, darah, dan roh Dan ini tiga menjadi satu Ini menjadi satu kesaksian yang paling kuat Ketiga kesaksian Sudara-sudara jika kita baca kembali ke dalam Injil Yohanes Maka Yesus berkata Jikalau aku bersaksi bagi diriku sendiri Maka kesaksian ku itu tidak sah Nah ini prinsip yang penting Karena dia seluruh kitab suci Tidak diperbolehkan saksi tunggal Jikalau aku bersaksi bagi diriku sendiri Maka kesaksian ku itu tidak sah Engkau tidak usah terima kesaksian itu Namun Bapak yang mengutus aku Dia bersaksi bagi kamu Mujidat dan perbuatan yang ku lakukan Itu bersaksi bagi aku Dan kitab suci perjanjian lama Dari Nabi-Nabi bersaksi bagi aku Dan kamu murid-muridku bersaksi bagi aku Roh akan bersaksi bagi aku Sehingga kita melihat di dalam kitab Yohanes Tujuh kesaksian Yang menjadi keabsahan Kristus diutus oleh Tuhan Allah Sudara-sudara dunia yang dicipta Seluruh yang lain tidak penting Kecuali Kristus yang diutus Kristus harus diutamakan Kristus harus dipegang sebagai inti Sebagai sesuatu Dasar Iman kepercayaan yang tidak ada lawannya Dan tidak boleh dikompromikan Sebagai sesuatu kemutlakan Yang menjadi standar iman kita Sudara-sudara sekalian Dan Yesus Kristus sendiri Sudah naik ke surga Roh kudus turun Tuhan Yesus berkata Roh itu datang Untuk memberikan saksi bagiku Sudara-sudara Dan di dalam Yohanes Satu Yohanes Dia tidak mengulangi tujuh saksi itu Dia memberitakan dua Ditambah dengan satu di antara tujuh itu Yaitu rohol kudus Sudara-sudara sekalian Yesus datang dengan air dan darah Dan Yesus waktu mati Mengalirkan air dan darah Minggu lalu saya sudah berkata kepada sudara Membuktikan dari kelahiran sampai kematian Dia memang mempunyai tubuh manusia Manusia yang sejati Waktu dilahirkan Tidak mungkin seorang bayi keluar dari Rahim ibunya Tidak dihantar dengan air dan darah Yesus lahir ke dalam dunia Yesus datang kepada umat manusia Yesus datang Melalui air dan darah Yesus pergi Meninggalkan dunia ini Mati di atas kawis salib Mengalirkan air dan darah Membuktikan dia lahir sebagai manusia Dia mati sebagai manusia Dengan demikian Semua injil nostik Dan semua pikiran nostik Sisme yang tidak percaya Bahwa ala jelma menjadi manusia itu Dihancurkan oleh kesaksian-kesaksian ini Sudara-sudara mengapa begitu penting? Mengapa percaya Yesus manusia Begitu penting? Begitu krusial? Begitu berbobot prinsip yang paling dasar? Karena jika Yesus bukan daging Maka kehadiran dia di sejarah Hanya fantom Hanya satu miras Hanya satu bayang-bayang Ini disebut dalam bahasa gerika Dokayo Kalau Yesus hanya dokayo Kalau Yesus hanya bayang-bayang Maka ini ada semacam teofani Allah menyatakan diri Dengan bentuk manusia Yang tidak ada substansi materinya Kalau demikian Murid-murid sedang bergaul Dengan satu halusinasi mereka Atau sedang bergaul Dengan satu miraj Satu bayang-bayang Yang tidak berwujud sebagai Bentuk materi Ini ajaran sangat bahaya Karena Allah kalau benar-benar Mengasihi kitab Dan benar-benar berjanji Hidup di tengah-tengah kita Maka seperti apa yang dikatakan Di dalam itu Amsal Suleiman Aku suka berada di tengah-tengah Anak manusia I delight To live among them Among the children of men Sudara-sudara Firman Kebijaksanaan Dari pada Tuhan Allah Yang adalah arsitek alam semesta Yang merancangkan segala sesuatu Dia sesudah menciptakan dunia ini Dia sendiri datang mengunjungi dunia Dia sendiri datang hidup di tengah-tengah dunia Dia hidup di tengah-tengah manusia Dia begitu senang hidup di tengah-tengah kita Allah beserta kita Allah beserta kita Di dalam bahasa Ibrani adalah Immanuel Immanuel El itu Allah Manu itu manusia Immanuel Allah beserta dengan kita manusia Sudara-sudara Yesus Kristus datang ke dalam dunia Bukan datang dengan mengirim satu foto Bukan mengirim satu SMS Datang ketuk pintu Masukkan rumah kita Duduk di sebelah kita Itu pengunjungan yang sejati Sudara-sudara sekalian Pengunjungan Tuhan di dalam sejarah Itu disebut The appearance of the son of God Is to demolish the world of the Satan Hadirnya Kristus Di dalam sejarah Adalah untuk Memusnahkan pekerjaan Iblis Puji Tuhan Semua kegagalan kita Gara-gara digodanya Hawa Akhirnya jatuh ke dalam dosa Yang melanda keberseluruh keturunannya Semua akan dihapus Dan dikalahkan oleh satu kehadiran Yaitu Allah Beserta dengan kita Jika Yesus tidak datang secara daging Jika Yesus tidak mempunyai substansi materi Maka murid-murid bertemu dengan selalu bayang-bayang Selama tiga tahun setengah Mereka bukan bertemu dengan Allah yang Immanuel Tapi bertemu dengan Teofani yang hanya bayang-bayang saja Kalau demikian Kristologi kita itu Tidak mungkin menjadi kekuatan keselamatan Tidak ada Yesus Kristus harus menjadi manusia Kenapa? Kalau dia tidak mempunyai daging Dia tidak mungkin mati Kalau dia tidak mati Tak mungkin menanggung dosa Kalau dia tidak mempunyai daging Tak mungkin mengalir darah Kalau tidak mengalir darah Tidak ada dosa yang diampuni Semua ini adalah kaitan yang begitu erat Dan adalah esensi dari seluruh hidup suci Mengapakah Adam berdosa? Akhirnya Tuhan tidak mau dia pakai Pakaian yang dibikin daripada daun-daun Memakai pakaian kulit yang dibikin oleh Tuhan Karena harus ada yang mati mengganti dia Sudara-sudara Pada waktu pakaian kulit itu dikenakan kepada Adam Adam harus melihat sendiri Ada binatang yang mati mengalirkan darah Baru dia mempunyai pakaian kulit itu Di sini pendidikan dari Tuhan Dia tidak banyak bicara Cuma menunjukkan The way of salvation The way of forgiveness Is the mercy of God And the sacrifice to substitute Ada pengkorbanan yang mengganti Itu sebab harus disembleh binatang Untuk mendapatkan kulitnya Sudara-sudara sekalian Adam yang berdosa Membawa dosa keberkita Lalu dalam kitab suci kita melihat Pada hari pasca Ada domba yang disembleh Darahnya dicoret di atas ambang pintu Semua orang Israel Supaya engkau terluput Daripada pembunuhan malaikat Kepada anak sulungmu Di situ semua rumah-rumah Daripada orang-orang Mesir Nangis kehilangan anak sulung Kecuali orang Israel Karena ada darah yang diambang pintu itu Maka pasca Pas Over Istilah pasca Dari lewat Dan sudah melampaui rumah itu Tapi tidak turun Melewati rumah itu Tidak membunuh Itu namanya pasca Yang diterjemahkan Indonesia jadi pasca Sudara-sudara Domba pasca kitab Adalah Yesus Kristus Kristus sudah menjadi domba pasca Yang mengganti kita Yang mati Yang mengalirkan darah Dan dia menjadi juru selamat Yang mengampuni Dan memperdamaikan kita Dengan Tuhan Allah Sudara-sudara Dengan demikian kita melihat Lima korban di dalam toran Musa Ada korban dosa Ada korban perdamaian Ada korban-korban yang lain Dan korban dosa Harus mengalirkan darah Ini semua dimengerti Di dalam ayat keempat Daripada buku Ibrani Di perjanjian baru Tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan dosa Semua Satu, dua, tiga Tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan dosa Darah siapa? Di dalam perjanjian lama Tuhan Allah berjanji dengan Israel Di dalam perjanjian baru Tuhan berjanji dengan gereja Di dalam perjanjian lama Tuhan berjanji dengan Kaum pilihan simbolik Di dalam perjanjian baru Tuhan berjanji dengan Kaum pilihan yang kekal Di dalam perjanjian lama Tuhan berjanji dengan Satu bangsa Di dalam perjanjian baru Tuhan berjanji dengan Seluruh umat manusia Melalui apa? Melalui korban krisis Melalui pencuran darah Yesus Melalui darah Dan pada waktu Yesus datang ke dunia Dia datang melalui air dan darah Waktu Yesus naik di atas kayu salib Dia mengalirkan air dan darah Karena dia kalau tidak menjadi manusia Tidak mungkin ada pengampunan dosa Tanpa dia menjadi manusia yang bertubuh manusia Tak mungkin mengalirkan darah Dan tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa Penumpahan darah daripada kambing, domba, merpati dan semua burung Tidak mungkin membereskan persoalan dosa kita di hadapan Tuhan Tetapi hanya satu darah Darah daripada sang kudus Darah daripada sang tidak berdosa Darah daripada sang Kristus Dialah yang membereskan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan Itu sebab dia perlu tubuh Tubuh itu perlu bukan untuk dia Untuk mengganti engkau dan saya Jika Yesus adalah Allah bukan manusia Maka tidak ada kemungkinan dia mati bagi kita Jika Yesus adalah manusia yang paling agung Tak mungkin berkuasa cukup untuk menolong semua orang Dia harus sekaligus Allah dan sekaligus manusia Dia adalah manusia supaya bisa mati Dia adalah Allah supaya bisa bangkit Dia adalah manusia supaya bisa mengalirkan darah Dia adalah Allah mempunyai kuasa memakai darah Mencuci dosa seluruh manusia Inilah Kristen Di luar kekristenan tidak ada keselamatan Di luar Yesus Kristus tidak ada juruselamat Di luar salib tidak ada cara Tuhan mengampuni dosa manusia Kita harus mempertahankan iman Kristologi yang mutlak Dan bersaksi sampai kita dibenci Atau dibuang dari dunia ini pun Kita tidak boleh menyeleweng Dan berkesetiaan kepada Tuhan Amin Kamu kira semua agama sama? Mimpi Orang yang tidak belajar Dan tidak mengaku perbedaan Keunikan diri sendiri Itu akan menjadi orang yang kompromi Kompromi bukan dari luar Dari dalam Jika gereja berkompromi Gereja di dalam berapa puluh tahun Akan menjadi tempat hiburan Akan menjadi tempat Orang-orang yang datang Menjadi turis Yang melihat bangunan saja Kalau gereja tidak berkompromi Gereja akan menjadi alat Di dalam tangan Tuhan Untuk memberikan pencerahan injil Kepada seluruh dunia Untuk berperang dan menggoncangkan kerajaan setan Dan membawa kembali kaum pilihan Kembali kepada kerajaan Allah Sudara-sudara Mengapa sangat berbeda Percaya Yesus ada daging Dan Yesus tidak ada daging Karena Yesus jika tidak menjadi manusia berdaging Tak mungkin keselamatan itu digenapi oleh dia Saya mau tanya Kenapa Gnostik Sisme tidak mau Yesus ada daging Karena mereka terkunci Kejebak di dalam sebuah doktrin Allah yang salah Allah itu adalah Allah yang tidak mencipta dunia ini Kalau begini dunia dari mana? Dunia dicipta oleh Allah yang lebih rendah Itu Allah second class Nah Allah itu dari mana? Allah itu diciptakan oleh Allah yang paling tinggi Berarti Allah menciptakan Allah Lalu Allah yang kedua menciptakan dunia Sehingga dunia ini dengan Allah yang paling tinggi Tidak ada hubungan Itu Gnostik Sisme Dan Allah yang dicipta itu Allah yang bagaimana? Itu adalah Logos Sehingga nenek moyang Daripada saksi-saksi Yehoah abad ke-20 dan ke-19 Dan sekarang masuk ke-21 Justru adalah Gnostik Sisme Gnostik Sisme mengatakan Allah menciptakan Logos Dan Logos bukan Allah yang maha kuasa Logos adalah Allah yang sangat berkuasa Mighty God but not Almighty God Bahkan mereka mengkutip daripada Yesaya fasal 9 ayat 7 Disitu mereka membedakan Kristus dan Allah yang maha kuasa Di dalam tempat yang paling tinggi Mereka anggap Yesus ada ciptaan Allah Dan dunia ini dicipta oleh Yesus Dunia diciptakan Yesus Maka dunia bermateri Dunia bermateri maka dunia tidak sempurna Dunia tidak sempurna maka dunia ini jahat Bagi mereka yang disebut jahat itu bukan niat Dan nafsu di diri manusia Tapi adalah materi yang tidak sempurna sumber kejahatan Hari ini saya tidak cukup waktu kalau mengajar Gnostik Sisme disini Tapi saudara-saudara Kunci-kunci yang paling penting Yang telah menjebak dan merusak seluruh Gnostik Sisme Adalah mereka menganggap roh itu seluruhnya suci Dan materi itu seluruhnya jahat Manusia berbuat dosa karena manusia mempunyai roh Yang terkurung di dalam badan yang bersifat materi ini Sehingga badan ini suka pergi cari pelacur Badan ini suka pergi berjudi Badan ini, materi ini suka uang Jiwa kita yang ingin suci, ingin rohani Ingin bebas daripada segala ikatan dosa Tak mampu melawan daging ini Sehingga kita digeret Sampai kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Daging ini sudah lepas Baru kita mempunyai kebebasan yang sejati Kalau demikian berarti tubuh kita terkutuk Kalau demikian berarti tubuh kita yang mengakibatkan kita berbuat dosa Mereka bilang, iya Itu sebab Yesus tidak boleh ada tubuh Kalau Yesus ada tubuh Bukankah berarti Yesus juga berdosa seperti kita Kita berdosa karena kita mempunyai tubuh Kalau Yesus inkarnasi, dia mempunyai tubuh Bukankah dia terkurung di dalam dunia berdosa Hanya karena dia mempunyai materi Sudara-sudara, Alkitab melawan sama sekali Karena Alkitab tidak pernah mengatakan Roh seluruhnya suci dan materi dasarnya jahat Alkitab mengatakan roh jahat ada tidak? Yesus mengusir roh jahat keluar dari orang itu Ada roh jahat? Ada Roh yang jatuh turun daripada Tuhan Lalu berada di dirinya Saul Di dalam perjanjian lama Berkali-kali mengatakan roh jahat Evil spirit Roh kotor Roh najis Roh jahat Roh bisa jahat Nah materi bisa suci Karena materi sendirinya netral Materi dicipta oleh Tuhan Allah menciptakan seluruh dunia This is my father's world Inilah dunia Bapakku Semua materi diciptakan secara baik adanya Sampai akhirnya Kalau manusia Berbuat dosa Maka boleh mencemarkan jiwa diri sendiri Juga bisa mencemarkan materi yang diciptakan oleh Tuhan Sudara-sudara sekalian Itu sebab Kecantolan mereka Dan jebaknya mereka Dengan teori Dokterin Allah yang salah Mengakibatkan Dokterin kristologi Ikut salah Itulah sebabnya Yohanes memberikan penjelasan disini Yesus harus bertubuh Dan bagaimana kita tahu Yesus bertubuh Ada saksinya Saksi Yesus bertubuh itu apa? Dia datang melalui air dan darah Waktu dia mati Dia mengalirkan air dan darah Dan air dan darah memberikan kesaksian Sudara-sudara air itu penting tidak Air lambang pembersih Dimana orang harus mandi Dimana orang harus cuci badan Menurut apa yang diperintahkan di dalam kita Musa Berarti dia harus Membersihkan diri Where the function water is to cleanse Membersihkan Membersihkan Dan di dalam kimia kita mengetahui Air adalah yang disebut Yang maha Membersihkan Dia adalah Yang bisa membersihkan Apapun Dengan secara dasar Yang paling simple Memang dia adalah pembersih Istilah air di dalam Alkitab Mempunyai signifikansi yang penting sekali Bumi dicipta di atas air Satu fitrus Waktu air itu Berada Roh kudus Melayang-layang di dalam air Hari pertama Sudara-sudara Allah menciptakan Langit dan bumi Dan engkau Jikalau tidak diperanakan pula Dari air dan roh kudus Tidak akan melihat Kerajaan Allah Air dan roh kudus dijajar Episus fasal 5 26 Gereja dibersihkan Melalui air dan firman Sehingga mencuci bersih Semua kenajisan Dan menyembuhkan Semua kecatatan Dan semua penyakit rohani Air itu penting Air Lalu Kedua Darah Air dan darah Yang membersihkan Ini dua lambang Dari luar dan dari dalam Air membersihkan segala sesuatu secara luar Darah membersihkan jiwa Pikiran Dosa yang berada di dalam rohani seseorang Secara mendalam Ini air dan darah Menjadi tanda pembersihan Pembersihan Dari segala sesuatu najis Pembersihan Dari segala sesuatu yang imoral Air dan darah Membersihkan Ini menjadi saksi bagi Kristus Karena Kristus sendiri datang dari air dan darah Dan Yesus tidak datang melalui sperma Bertemu dengan telur manusia Dia dinaungi oleh roh kudus Maria melahirkan anak Allah yang maha tinggi Di dalam bentuk jasmania Sebagai bayi Seorang manusia Yang bukan akibat daripada pertemuan sperma Dan telur di dalam tubuh manusia Namun demikian dia berdaging Dia bersubstansi Daripada materi Maka dia lahirkan menjadi seorang bayi Lahirkan melalui datangnya air dan darah Tubuh ini 33 tahun setengah di dunia Yang tidak terbatas dibatas oleh berapa puluh kilo Sang pencipta sekarang berada di dunia cipta Yang mutlak berada di dunia yang sekarang relatif Yang tidak kelihatan sekarang nampak Nampaknya anak Allah Adalah untuk menghapus dan mengalahkan semua pekerjaan daripada iblis The appeal of the son of God Is to demolish the work of Satan Nah ini rencana Tuhan Allah Maka ini dikerjakan oleh Allah Bapak Maka dengan demikian kita harus lihat Kesaksian yang diberi Air dan darah Itu ada diberikan oleh Allah Dan melalui roh kudus Maka ayat 9 sekarang mengatakan Jikalau kesaksian manusia kita sudah terima Apalagi kesaksian Allah Kita tidak boleh tolak Nah disini mengingatkan kembali Bukan memaksa Apakah titik beratnya Dimanakah second atau firstnya First thing first Sudara-sudara Kalau Allah yang memberikan kesaksian Maka kesaksian dari Allah Engkau anggap sepi Sudara-sudara Banyak orang kalau dengar Ada perintah dari presiden Langsung dijalankan Perintah dari Allah ditunda-tunda Karena apa Engkau selalu tidak menganggap Yang utama-utama Yang sekundir-sekundir Engkau selalu tidak menganggap Allah itu Allah Manusia itu manusia Itu Sabsuran Abikiggaard Di abad ke-19 Berteriak Let God be God Let man be man Manusia bagaimana hebatnya Bagaimana besarnya Tetap manusia Allah bagaimana rendahnya Bagaimana Seolah-olah Pake cara yang paling bodoh Tetap berbijak Daripada Kebijakan Daripada manusia Allah kadang-kadang Sengaja Menyatakan diri Di dalam sifat paradoks Kelihatan caranya bodoh Kelihatan caranya lemah Tetapi Paulus berkata Kepada orang-orang Di Korintus Kelemahan Allah Jauh lebih perkasa Daripada manusia Kebodohan Allah Jauh lebih berbijak Daripada manusia Lalu Paulus bertirah Dimanakah Filosof Dimanakah Orang bijak Di dunia ini Dimanakah Orang bijak Dimanakah Filosof Di dunia ini Yang kau bilang Saya mau lihat Krisus Kalau dia berkuasa Besar Lebih dari Iskandar Agung Di atas Kawi salib Maka saya percaya Kepada dia Kamu pasti Kecewa Cara Allah Sama sekali Berbeda Di atas Jol Jolta Itu Tidak ada Mujizat Di atas Jol Jolta Tidak ada Logika Di atas Jol Jolta Tidak ada Rasionalisme Di atas Jol Jolta Tidak ada Cara-cara Performance Or Mirko Alah Di atas Jol Jolta Dia Menonton Di pinggir Dan dia Tidak peduli Anaknya Mati Di situ Seolah Tidak ada Campur tangan Tidak Intervensi Tidak Penyataan No revelation No interruption No manifestation Of the presence Of God Sehingga Engkau Lihat Ini Ini yang Menyayam Saya Aku tidak Percaya Orang Meludai Kristus Orang Menghina Kristus Mengolok Kristus Mengfitna Kristus Maki-maki Maki Dicaci Semua Ditimpakan Kabar Kristus Yang terpaku Di atas Kasalib Dan Yesus Diam Tidak Menjawab Satu kalimat Sudara-sudara Kalau kita dirugikan Langsung Kita teriak-teriak Kalau kita Tidak dihormat Langsung Kita membela diri Belajar Belajar Bagaimana Kristus Melayani Tuhan Kristus Tenang Diam Di Ejek Di Fina Dipaku Dikutuk Diadili Secara Tidak adil Dimatikan Di atas Kasalib Dan dia Tidak berbicara Sudara-sudara Saat Yesus Paling Perlu Kesaksian Alah Bapak Alah Bapak Menyembunyi Mengapa Ini paradoks Ini misteri Ini hal Yang sangat Tidak mungkin Dimengerti oleh Ratio Maka Paulus Mengatakan Engkau Mencari Bujijat Engkau Sama Seperti Orang Yahudi Mereka Percaya Karena Disebukan Mereka Percaya Karena Diberikan Mujizat Mereka Percaya Karena Dinyatakan Kuasa Allah Yang Besar Menolong Mereka Oh Kalau Begini Aku Percaya Barang Siapa Percaya Karena Sesuatu Mujizat Sesuatu Keanehan Yang Terjadi Mereka Akan Berhenti Iman Kalau Keanehan Itu Berhenti Juga Bagi Orang Semacam Demikian Augustinus Memberikan Satu Peringatan Yang Besar Oh God What They Gain In Their Curiosity Will Surely Finish And They Will Loss In Their Pride What They Gain In Their Curiosity Will They Loss In Their Pride Saya 25 Tahun Lalu Baca Ayah Saya Kaget Setengah Mati Sambil Sekarang Masih Kaget Memang Barang Siapa Yang Datang Tuhan Karena Mau Mujizat Setelah Mereka Mendapatkan Mujizat Mereka Menjadi Sombong Dan Mengatakan Kamu Gereja Yang Dara Mujizat Kamu Tidak Ada Melihat Kuasa Tuhan Saya Ada Saya Lain Dilap Kecongkakan Apa Yang Mereka Peroleh Semua Hilang Kalimat Begitu Tajam Bisa Keluar Daripada Mulut Seorang Yang Namanya Agustinus Yang Pikiran Begitu Dicerahkan Oleh Dan Saya Harap Saya Bisa Menemukan Semua Yang Mengkagetkan Dunia Lalu Dibagi-bagi Kekadar Anda Sehingga Kita Terlepas Berkurungan Kebodohan Manusia Yang Berdosa Dan Kita Tidak Terus Jerebus Di Dalam Ikatan Ikatan Yang Membuat Kita Bodoh Orang Yang Bodoh Selalu Anggap Diri Tidak Bodoh Orang Bodoh Selalu Anggap Diri Lebih Pintar Dari Yang Lain Dan Tuhan Mengatakan Kalau Begini Oke I Keep My Secret I Will Never Enlighten You Paulus Berkata Barang Siapa Mencari Mujizat Dia Akan Kecewa Waktu Berjumpa Dengan Krisus Di Atas Salib Barang Siapa Mencari Logika Dia Akan Putus Asa Waktu Dia Datang Ke Joljota Karena Di Joljota Ada Tempat Yang Sama Sekali Tidak Masuk Akal Orang Sebergini Bagaimana Bisa Menyelam Dunia Di Dalam Joljota Sama Sekali Tidak Masuk Akal Karena Dia Tidak Bisa Menolong Sendiri Bagaimana Bisa Menolong Orang Lain Where Is His Power Show Perform Your Miracle To Me Then I Will Kneel Down Before You Yesus Tidak Jawab Yesus Hanya Mengatakan Tuhan Ampunilah Mereka Karena Mereka Berbuat Mereka Tidak Mengetahun Di Dalam Dunia Setiap Hari Manusia Berbuat Hal Kebodohan 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 Yang tidak Berhenti Henti Ulang Ulang Terus Sampai Mati Yang Tuhan Lihat Sudah Bosan Dan Engkau Tidak Mau Cari Kehendak Tuhan Engkau Tidak Mau Cari Bijaksana Tuhan Engkau Tidak Mau Cari Pimpinan Tuhan Tidak Mencari Pencerahan Kebenaran Dari Tuhan Dan Tuhan Biarkan Engkau Tuhan Mengkunci Semacam Orang Yang Bisa Melihat Kemuliaan Tuhan Melalui Kristus Yang Dipermalukan Yang Bisa Melihat Kuasa Tuhan Melalui Kristus Yang Begitu Lemah Orang Orang Itulah Yang Akan Mendapatkan Iman Yang Sejati Dan Orang Pertama Di Situasi Kristus Disalib Yang Menemukan Iman Karena Pada Waktu Orang Mengatakan Yesus Turun Yesus Tolonglah Dirimu Dimana Alamu Jika Engkau Diperkenal Oleh Allah Biar Dia Datang Turun Melepaskan Engkau Mereka Mengatakan Idu Dengan Luar Biasa Marah Karena Mereka Kira Mereka Pasti Betul Kristus Yang Salah Orang Seperti Itu Sampai Mati Tidak Mungkin Mendapat Berkat Dari Tuhan Tetapi Yesus Yang Tidak Membela Diri Tenang Tenang Mendoakan Orang Berdosa Mengakibatkan Perampok Itu Mengatakan Yesus Aku Sekarang Percaya Jika Engkau Memperoleh Kerajaanmu Dan Kembali Jangan Melupakan Aku Tolong Ingat Aku Sudah Sudah Sekalian Di Sini Kita Memelihat Waktu Yesus Mati Waktu Yesus Lahir Dia Sebagai Manusia Inkarnasi Yang Menjadi Allah Beserta Kita Tapi Tidak Dimengerti Oleh Orang Orang Yang Sudah Disertai Masih Tidak Sadar Sudah Sudah Sekalian Di Jorjota Tidak Ada Mujizat Tidak Ada Pertolongan Tidak Ada Pernyataan Tuhan Tidak Ada Kehadiran Allah Di Jorjota Adalah Kehadiran Satu Paradox Yaitu Yang Paling Berkuasa Melepaskan Semua Kuasa Yang Paling Berbijak Bertindak Seperti Orang Bodoh Yang Mempunyai Kekuatan Menghakimi Seluruhnya Rela Dibawa Hakiman Dihakimi Oleh manusia Dan Dia Telan Semua Ejekan Semua Siksaan Semua Ketidakadilan Pada diri Demi Menggenapi Keselamatan Tuhan Allah Sudah Sudah Tadi Tadi Saya Mengatakan Satu Kalimat Waktu Yesus Disalib Itulah Saatnya Dia Paling Memerlukan Pernyataan Bapak Membela Dia Sudara-sudara Kita Mempunyai Satu Gejala Psikologi Waktu Kita Diperlakukan Tidak Adil Kita Mengharapkan Ada Seorang Pembelah Langsung Di Tengah-tengah Kita Muncul Untuk Menghentikan Penghinaan Yang Ditibahkan Kabar Kita Bukan Setiap Orang Sama Waktu Engkau Dihina Di Ejek Baru Engkau Mikirkan Ada Orang Yang Sayang Kenapa Banyak Anak-anak Tidak Pernah Cinta Papa Mamanya Sampai Mereka Keluar Kota Keluar Negeri Diperlakukan Oleh Orang Lain Yang Tidak Lebih Baik Dari Papa Mama Baru Pikir Ya Lebih Baik Papaku Mamaku Ternyata Orang Lain Begitu Dingin Begitu Pelit Pakai Listri Banyak Suruh Bayar Lebih Dulu Papa Mbak Gitu Waktu Engkau Di Ejek Baru Engkau Ingat Akan Papamu Baru Engkau Ingat Orang Yang Pernah Mengasihi Sungguh Sungguh Sayang Kepanamu Setelah Hilang Kesehatan Baru Engkau Merasa Kesehatan Berharga Setelah Kehilangan Kesehatan Baru Engkau Mengingat Mengkenang Hari-hari Dulu Waktu Engkau Masih Bagus Dan Saat Itu Engkau Perlu Satu Orang Datang Untuk Menjadi Pertolongan Mendadak Pertolongan Darurat Karena Engkau Perlu Dia Sudara Sudara Yesus Memerlukan Tuhan Allah Menyatakan Diri Menyaksikan Dia Sangat Memerlukan Tapi Tuhan Allah Menyaksikan Dia Tidak Ini Paradoks Jika Yesus Langsung Dikasihi Oleh Allah Saat Itu Dibela Dan Diselesaikan Maka Tidak Pengampun Dan Dosa Yang Bisa Tuhan Allah Sisakan Untuk Engkau Dan Saya Setiap Kali Bapak Melihat Anak Dicelah Setiap Kali Allah Bapak Melihat Anak Disalah Mengerti Dia Tidak Tidak Boleh Anak Saya Tidak Dihormati Maka Pada Waktu Yesus Dibaptiskan Oh Yohannes Baptis Kelihatan Lebih Gengsi Memberikan Baptisan Ke Ribuan Orang Yesus Hanya Satu Di Antara Ribuan Orang Yohannes Pembaptis Penting Yesus Tidak Penting Yohannes Pembaptis Membaptis Yesus Dibaptis Tangan Dari Yang Dicipta Tumpang Atas Tuhan Yang Mencipta Disitu Urutan Sudah Berubah Allah Di Bawah Manusia Di Atas Saat Itu Allah Bapak Tegah Melihat Langsung Dia Buka Langit Dan Berkata Ini Anak Bukan Itu Bukan Yohannes Tapi Anak Ini Anak Yang Kukasih Yang Membela Saat Yesus Krisus Mungkin Disalah Mengerti Saat Krisus Ditevaluasi Saat Orang Melihat Ada Lebih Daripada Yohannes Kepada Yesus Krisus Disitu Intrupsi Allah Nyata Dan Allah Membela Anak Yang Tunggal Karena Kesaksian Allah Diberikan Kepada Anak Kedua Kali Waktu Yesus Berada Di Bukit Dan Musa Dan Elias Muncul Bersama Di Pengalaman Transfigurasi Itu Oh Cahaya Besar Itu Membangkitkan Petrus Yakobus Dan Yohannes Ketika Rasul Rasul Sudah Bangun Mereka Lihat Luar Biasa Sine Maskup Hari Ini Bukan Layar Yang Ciut Ini Layar Besar Selain Yesus Masih ada Elias Masih ada Musa Luar Biasa Hari Ini Yesus Sama Musa Sama Elias Jajar Sejajar Cajar Bersama Berarti Selama Ini Kita Membesar Besarkan Musa Karena Dia Pemberi Torat Kita Membesarkan Elias Karena Dia Membangun Seluruh Bangsa Israel Tetapi Yesus Yang Dihina Orang Biasa Disini Sekarang Dua Itu Muncul Kalau Dua Muncul Yesus Berada Di Tengah Mereka Berarti Samarata Kita Sekarang Sama Dengan Agama Lain Tidak Usah Takut Tidak Usah Khuatir Mereka Ada Nabi Kita Ada Yesus Yesus Kita Jejer Sama Apakah Kau Kira Semua Agama Sama Apakah Kau Anggap Kristen Hanya Salah Satu Agama Di Sekian Banyak Agama Di Indonesia Sudara Sudara Waktu Mereka Melihat Tiga Orang Wah Bagus Kali Maka Peter Sekarang Mau Sekarang Mau Keluar Uang Untuk Pembangunan Kerenja Dulu Tidak Karena Musa Dateng Elias Dateng Lebih Ramai Hanya Yesus Kurang Ramai Saya Akan Membangun Tiga Kubu Satu Untuk Elias Satu Untuk Musa Satu Untuk Yesus Peter Sedang Mempersamakan Yesus Dengan Nabi Dan Torat Peter Kira Dia Mencindai Uang Bagi Banyak Orang Mau Memberikan Uang Membangun Sesuatu Kalau Dia Anggap Itu Sesuai Dengan Pikiran Dia Tapi Enggak Tidak Tau Krisus Lebih Tinggi Dari Musa Lebih Tinggi Daripada Elias Saat Itu Alam Melihat Dia Tidak Tahan Dia Tidak Tega Maka Awan Gelap Menutup Semua Sesuai Itu Mereka Lihat Lagi Setelah Awan Itu Pergi Musa Hilang Elias Hilang Yang Ada Hanya Yesus Mereka Hanya Melihat Yesus Satu Orang Dan Sekali Lagi Langit Buka Dan Tuhan Berkata This Is My Son My Bilab Son Obey Him Inina Anakku Yang Kukasihi Saatlah Kepada Bukan Musa Bukan Nabi Untuk Mengerti Peristiwa Ini Paling Baik Baca Akan Roma Fasa 3 19 20 Di Luar Torat Dan Nabi Maka Injil Sudah Dinyatakan Dan Injil Dinyatakan Dengan Kesaksian Daripada Torat Dan Nabi Mari kita Membaca Bersama Sama Kitab Roma Fasal 3 Ajak Ke 19 Dan 20 Tetapi Kita Tahu Bahwa Segala Sesuatu Yang Tercantum Dalam Kitab Torat Ditujukan Kepada Mereka Yang Hidup Di Bawah Hukum Torat Supaya Tersumbat Setiap Mulut Dan Seluruh Dunia Jatuh Ke Bawah Hukum Allah Sebab Tidak Seorang Pun Yang Dapat Dibenarkan Di Hadapan Allah Oleh Karena Melakukan Hukum Hukum Torat Orang Mengenal Dusa 21 Semua Membaca Tetapi Sekarang Tanpa Hukum Torat Kebenaran Allah Telah Dinyatakan Seperti Yang Disaksikan Dalam Kitab Torat Dan Kitab Para Nabi Saya Membaca Dengan Pengertian Begini Tetapi Sekarang Di Luar Hukum Torat Kebenaran Injil Allah Telah Dinyatakan Tetapi Injil Yang Di Luar Torat Ini Disaksikan Di Dalam Kitab Torat Dan Kitab Para Nabi Membaca Kali Ketiga Sekarang Nyata Di Luar Torat Ada Injil Yang Dinyatakan Oleh Musa Yang Mengwakili Torat 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 Elias Yang Mengwakili Nabi Nah Inilah Ayat Yang Paling Jelas Memberi Pengertian Waktu Yesus Transfigurasi Kenapa Musa Muncul Kenapa Elias Muncul Karena Dia Adalah Injil Yang Disaksikan Oleh Torat Injil Yang Disaksikan Oleh Nabi Tapi Dia Lebih Tinggi Daripada Torat Dan Nabi Orang Yang Tidak Bisa Diselamatkan Melalui Juru Selamat Yesus Kristus Di Luar Torat Tapi Disaksikan Oleh Torat Di Luar Nabi Tapi Disaksikan Oleh Nabi Dan Kristus Dihadiri Oleh Musa Yang Mengwakili Torat Dan Elias Yang Mengwakili Nabi Dan Dia Ada Inti Injil Karena Dia Juru Selamat Sudara-sudara Kita Kembali Kepada Tema Ini Pada Saat Yesus Kristus Dibaptiskan Orang Salam Mengerti Dia Tidak Penting Tuhan Sampur Tangan Tidak Ini Yang Paling Penting Utamakan Yang Utama Sekender Yang Sekender Pada Waktu Yesus Transfigurasi Musa Dan Elias Muncul Tuhan Mengarangkan Tidak Ini Yang Utama Injil Torat Dan Nabi Hanya Menjadi Budak Untuk Menyaksikan Dia Saja Maka Dua Kali Allah Menyaksikan Yesus Kristus Sudara-sudara Kali Ketiga Sedikit Lain Yaitu Ada Profesor-profesor Yunani Datang Ke Israel Akhirnya Menemukan Yesus Mempunyai Pengajaran Lebih Heran Jauh Jauh Berbeda Daripada Profesor-profesor Filsaf Yunani Maka Mereka Mau Ketemu Dengan Yesus Di Dalam Yohannes Fasa 12 Sudara-sudara Mereka Mau Undang Yesus Ke Yunani Mereka Undang Yesus Karena Ajarannya Berbeda So Different So Unique So Superior Kalau Begini Semua Pengajaran Yunani Itu Hanya Mengetahui Alam Hanya Mengetahui Moral Tapi Tidak Mengetahui Pengharapan Yang Kekal Dan Hubungan Dengan Sang Kudus Yang Kekal Yang Tertinggi Itu Di dalam Diri Orang Ini Ada Yesus Diundang Tidak Tidak Yesus Pergi Tidak Yesus Belum Waktunya Dia Tidak Berjalan Kemana Dan Akhirnya Yesus Pilih Bahasa Yunani Untuk Menguahyukan Seluruh Kidap Perjanjian Baru Kepada Orang-orang Yunani Yesus Mengajar Iya Akhirnya Mengajar Yunani Iya Bagaimana Cara Mengajar Pilih Bahasanya Untuk Menjadi Pengantar Perjanjian Baru Seluruh Wahyu Diberikan Melalui Bahasa Yunani Yesus Tidak Pergi Yunani Ada Orang Yunani Mau Bertemu Dengan Dia Tapi Yesus Mempunyai Rencana Waktu Sendiri Saudara Saudara Saya Mengatakan Satu Kalimat Yang Pending Kepada Hamba Tuhan Jangan Terlalu Gelisah Seperti Waktunya Tuhan Dan Engkau Baik-baik Setia Melain Tuhan Waktu Tuhan Datang Cara Tuhan Bekerja Ribu Lipat Ganda Ribu Kali Lipat Ganda Daripada Kegiatan Kita Masing-masing Sudara Saudara Sekalian Kali Itu Yesus Berkata Kepada Bapak Muliakan Anak Mu Dan Semua Tidak Lihat Siapa-siapa Disitu Selain Yesus Yang Berteriak Ke Atas Semua Murid Dia Tidak Ada Apa-apa Mendadak Ada Suara Gemuruh Ada Suara Dari Langit I Have Already Glorified My Son I Will Glorified Again Aku Akan Memuliakan Anakku Memuliakan Laki Ini Coba Tiga Kali Satu Kali Yesus Di Baptis Satu Kali Transfigurasi Satu Kali Waktu Orang Yunani Mau Bertemu Dengan Dia Tiga Kali Alat Campur Jangan Mengatakan Aku Bersaksi Bagi Anakku Nah Ini Yang Paling Pekah Di Antara Semua Murid Hanya Satu Yaitu Yohanes Meskipun Dicatat Di Markus Matthew Lukas Sympnotic Gospel Tiga Tiga Kali Mencatat Ada Langit Dibuka Ala Bersaksi Bagi Kristus Terkepekaan Tidak Seperti Yohanes Kenapa Karena Yohanes Paling Dekat Dengan Yesus Dia Memperhatikan Yang Kecil Kecil Yang Detail Tetapi Yang Menjadi Prinsip Besar Yang Berbeda Dengan Semua Gejala Yang Dilihat Oleh Rasul Rasul Yang Dari Mana Tahu Karena Pada Waktu Mereka Melihat Inilah Anakku Yang Kukasihi Tak Allah Berhenti Disitu Tetapi Yohanes Mencatat Kalimat Selanjutnya Karena Pembaptis Yohanes Mengatakan Aku Membaptiskan Orang Lalu Itulah Anak Allah Matthius Tidak Lihat Marcus Tidak Lihat Lukas Tidak Catat Tapi Yohanes Catat Dan Bukan Satu Demikian Yohanes Satu Satu Yang Mencatat Ada Suara Gemuruh Yang Mengatakan Aku Akan Memuliakan Anakku Lebih Lagi Yang Dicantum Injil Yohanes Maka Yohanes Patut Menulis Ayat Kesembilan Disini Dia Satu Satu Rasul Yang Berhak Menulis Fasal 5 Akhir 9 Semua Membah Kita Menerima Kesaksian Manusia Semua Satu Dua Tiga Tetapi Kesaksian Allah Lebih Kuat Sebab Demikianlah Kesaksian Yang Diberikan Allah Tentang Anaknya Atau Terjemahan Lain Jika Kita Sudah Menerima Kesaksian Dari Manusia Maka Harus Kita Ketahui Kesaksian Dari Allah Jauh Lebih Besar Daripada Kesaksian Manusia Dan Inilah Kesaksian Allah Justru Diberikan Hanya Untuk Anaknya Kesaksian Allah Diberikan Kepada Anaknya Tentang Anaknya Allah Bersaksi Tentang Anak Kesaksian Allah Tentang Anak Ini Harus Menjadi Seluruh Tema Kita Telusuri Seluruh Kitab Suci Sudah Sudah Mengapa Anak Diberikan Kesaksian Oleh Bapak Sendiri Dengar Kalimat Kalimat Dibawah Ini Waktu Dunia Diciptakan Perantaranya Adalah Anak Waktu Nabi Nabi Diwahyukan Perantaranya Adalah Roh Anak Waktu Pengampunan Dosa Digenapi Juru Selamanya Adalah Anak Waktu Seluruh Dunia Akan Dihakimi Perantaranya Adalah Anak Jesus Christ Is The Secret Of God Jesus Christ Is The Mystery Of The Almighty God In Him God Entrusted For Creation In Him God Entrusted For Revelation In Him God Entrusted For Judgment In Him God Entrusted For Consumation Kuncinya Disini Kekristenan Adalah Kristus Christianity Is Christ Ini Seorang Teolog Bernama Greg Menkoin Atau Mengatakan Kaliman Ini Christianity Is Christ Paulus Berkata I Know Whom I Believe Dia Tidak Mengatakan I Know What I Believe What I Believe Itu Apa Doktrin Saja Whom I Believe Itu Adalah Kristus Yang Adalah Sumber Dasar Inti Arah Dan Prinsip Dari Seluruh Entity Of Doktrin Kristus Rahasia Allah Berada Dimana Di Dalam Kristus Segala Bijaksana Allah Tersimpan Dengan Nyata Di Dalam Diri Kristus Anak Satu Satunya Kunci Mengenal Tuhan Allah Melalui Kristus Mengapakah Agama Agama Lain Mempunyai Interpretasi Tentang Allah Yang Lain Karena Mereka Kira Mereka Mengetah Mereka Kira Mereka Menemukan Mereka Kira Mereka Diwahyukan Tapi Al-Qira Berkata God Was In Christ Allah Menyatakan Diri Dari Kristus Dan Allah Bersaksi Bagi Kristus Tetapi Justru Paradox Nya Adalah Pada Waktu Yesus Adalah Anak Allah Yang Perlu Disaksikan Langsung Oleh Allah Dari Surga Pada Waktu Dia Di Atas Kayu Jol Jol Justru Allah Absen Allah Tidak Muncul Mengapa Allah Begitu Pelit Mengapa Allah Tidak Satu Kali Lagi Berkata Inilah Anakku Yang Kukasihi Dengar Kepada Dia Mengapa Allah Absen Mengapa Allah Tidak Hadir Mengapa Allah Tidak Menyatakan Diri Pada Waktu Yesus Paling Memerlukan Allah The Day The Occasion When Jesus Badly Need God To Give Witness God Keep Silent Mengapa Itu Rahasia Iman Dan Saya Kalau Saat Itu Alam Ini Anakku Yang Kukasihi Dengar Kepada Dia Semua Bertobat Iman Mereka Tidak Sejati Tuhan Allah Menyimpan Kristus Di Belakang Pirai Sengsara Penderitaan Salib Pendarahan Kekajaman Ketidakadilan Supaya Hanya Mereka Yang Betul Betul Mempunyai Iman Menembusi Ketidakadilan Melihat Dia Allah Yang Adil Melihat Kelemahan Menembusi Kelemahan Melihat Dia Allah Yang Berkuasa Menembusi Kebodohan Manusia Melihat Dia Allah Yang Berbijak Inilah Cara Tuhan Bagi Kaum Pilihan Akhirnya Sebelum Yesus Turun Dari Salib Pada Waktu Dia Begitu Menghembuskan Napas Terakhir Langsung Dibuktikan Dia Adalah Anak Allah Oleh Siapa Oleh Seorang Romawi Jadi Saya Tidak Habis Mengerti Terus Pikir Tidak Mengerti Di Atas Salib Di Atas Jota Ada Dua Orang Yang Heran Sekali Satu Perampok Satu Tentara Romawi Perampok Kok Bisa Tahu Yesus Adalah Raja Di Dalam Kerajaan Suri Kenapakah Itu Tentara Romawi Bisa Mengetahui Yesus Adalah Anak Allah Ini Semua Berarti Jikalau Engkau Baca Kidab Suci Dan Tidak Mempunyai Iman Yang Takut Kerajaan Kudus Percuma Engkau Lulus Kerajaan Semua Orang Parisi Imam Besar Semua Cukup Akademik Cukup Belajar Semua Tapi Mereka Sampai Ketemu Yesus Disalib Langsung Pake Cara Akademik Mereka Menolak Fakta Yang Diberikan Tuhan Yang Disimpan Di Mystery Paradox Mereka Semua Tak Lulus Yang Betul Betul Mengenai Yesus Anak Allah Justru Bukan Orang Parisi Bukan Akhli Tora Bukan Imam Besar Bukan Orang Yang Menjadi Imam Di Dalam Bain Allah Tapi Perampok Yang Dihilai Oleh Manusia Dia Mempunyai Mata Yang Menembusi Kebodohan Manusia Melihat Bijaksana Tuhan Apakah Allah Tidak Bersaksi 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 Tapi Kali Ini Lain Kali Ini The Hidden God Hidden God Allah Yang Tersembunyi Allah Yang Tersembunyi Istilah Ini Muncul Di Dua Orang Yang Penting Di Dalam Teologi Medi Sudara Sudara The Hiddenness Of God Satu Dikatakan Oleh Seorang Yang Di Dalam 150 Tahun Sebelum Martin Luther Dan Satu Lagi Martin Luther Sedih Mengatakan The Hidden Of God Tersembunyinya Allah Ketersembunyian Ilahi Itu Satu Misteri Yang Besar Yang Membuat Manusia Harul Mempunyai Iban Yang Kuat Menembusi Awan Gelap Menemukan Kemudian Tuhan Sudara Sudah Pernah Tidak Naik Kapal Terbang Lalu Seluruh Awan Di Gelap Enggap Goncang Luar Biasa Di Dalamnya Sudara Sudara Pilot Mengambil Keputusan Menembusi Waktu Menaik Ke atas Bukan Ke bawah Kalau Awan Gelap Enggap Tembus Ke bawah Mungkin Tabrak Dengan Bangunan Bangunan Tapi Kalau Awan Gelap Itu Begitu Tebal Enggap Menembus Ke atas Enggap Melihat Ternyata Matahari Masih Disitu Ternyata Tidak Awannya Mengudungi Ternyata Awan Gelap Sudah Saya Kalahkan Di bawah Itu Caranya Beriman Iman Dan Pengharapan Merupakan Kedua Sayap Yang Membangkitkan Kita Keluar Dari Kemelut Dunia Orang Beriman Dan Pengharapan Menembusi Awan Gelap Berjumpa Matahari Yang Tidak Bergoncang Matahari Yang Terus Bersinar Matahari Yang Tidak Berubah Karena Dia Terus Berada Di Tempat Yang Ditempatkan Oleh Tuhan Apalagi Menembusi Awan Gelap Bukan Mau Melihat Matahari Mau Taktah Tuhan Nah Sudara Sudara Disini Kita Mengatakan Jikalau Kesaksian Manusia Yang Sudah Terima Tahu Tidak Kesaksian Allah Lebih besar Dari Kesaksian Manusia Dan Kesaksian Allah Yang Lebih besar Daripada Kesaksian Manusia Untuk Apa Justru Untuk Menyaksikan Kalau Yesus Anak Itu Sebab Saya Berkata Semua Agama Tidak Mungkin Mengenal Hal Agama Yang Tidak Mengenal Yesus Sebagai Anak Allah Tidak Membawa Keselamatan Agama Yang Melawan Yesus Adalah Anak Allah Itu Agama Penipuan Yang Tidak Bermotivasi Pada Agama Itu Tetapi Ada Tudungan Yang Gelap Di Dunia Yang Tidak Kelihatan Seluruh Dunia Dibutakan Oleh Iblis Seluruh Dunia Dikuasai Di Tangan Si Jahat Satu Yanus 5 19 Nanti Sudara Akan Menemukan Ayat Ayat Sudara Kitab Suci Ini Mari Kita Dengan Teliti Dengan Saksama Dengan Sungguh Sungguh Awus Dan Mau Dididik Untuk Mengkubas Akhirnya Engkau Akan Melihat Rencana Tuhan Begitu Besar Dan Begitu Kaya Kebenaran Ini Wahyukan Kepada Kita Begitu Penting Cuma Kita Sudah Biasa Tidak Mengutamakan Yang Utama Kita Selalu Mengutamakan Yang Tidak Dengar Kau Tidak Kesaksian Lebih Besar Adalah Dari Allah Harus Engkau Terima Sudara Sudara Gereja Kalau Tidak Menangkap Semua Prinsip Ini Kita Suka Mengundang Orang Orang Bersaksi Yang Tidak Beres Dan Kita Suka Dengar Kesaksian Manusia Tidak Suka Dengar Kesaksian Tuhan Tidak Lama Yang Lalu Ada Orang Katanya Sudah Disembuhkan Lalu Membuat Disurah Kabar Akhirnya Sekarang Mati Kenapa Itu Kesembuhan Bukan Dari Asli Tuhan Itu Kesembuhan Dari Psikologi Kesembuhan Dari Bergejala Sementara Kesembuhan Yang Tidak Berasal Dari Tuhan Kesaksian Itulah Semua Gereja Senang Kalau Dia Saksikan Oh Haliluyah Haliluyah Sudah Sudah Saya Lebih Suka Dengar Kesaksian Seseorang Pelacur Bertobat Seorang Ateis Kembali Kepada Tuhan Seorang Yang Begitu Keras Melawan Tuhan Sekarang Relah Bertobat Menerima Tuhan Kesaksian Itu Di Belakangnya Ada Pekerjaan Rokudus Yang Sejati Tubuh Kita Bagaimana Sehat Akhirnya Tomat Jiwa Kita Yang Akan Selama Laman Mari Kita Belajar Membedakan Kesaksian Dari Manusia Dan Kesaksian Dari Tuhan Kesaksian Dari Tuhan Melalui Manusia Itu Baik Kesaksian Manusia Memalsukan Kesaksian Allah Itu Jahat Kesaksian Bagaimana Besar Dari Manusia Kalau Kita Terima Jangan Lupa Kesaksian Allah Harus Kita Lebih Terima Karena Kesaksian Allah Jauh Lebih Besar Dari Kesaksian Manusia Amin Itu Seperti Disini Katakan Jikalau Engkau Terima Kesaksian Manusia Terimalah Kesaksian Allah Karena Kesaksian Allah Adalah Untuk Anaknya Semua Kesaksian Di Luar Ditujuk Kepada Krisus Tidak Penting Sudara Sudara Saya berkata Kepada Sudara Mengenai Nubuatan Nubuatan Semua Yang Paling Penting Tentang Krisus Seluruh Perjanjian Lama Nubuatan Pertama Bukan Dari Nabi Dari Allah Sendiri Bahwa Beni Perempuan Akan Memusuhi Beni Ular Itu Tentang Kristus Sejak Pertama Kali Nubuat Pertama Kali Profesi Pertama Kali Berfirman Adalah Janji Untuk Mengirim Kristus Lalu Ini Seluruh Perjanjian Lama Perjanjian Baru Tidak Ada Terkecuali Karis Merahnya Adalah Kristus 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 Sampai Akhirnya Kristus Datang Kembali Menghakimi Seluruh Dunia Mengenapi Apa Yang Diutus Dan Dijanjikan Oleh Allah Kristologi The most Important Thing Kristus Di dalam Kristus Dan Allah Bersaksi Bagi Kristus Allah Bersaksi Bagi Kristus Karena Melalui Kristus Dunia Dicipta Melalui Kristus Gereja Ditebus Melalui Kristus Seluruh Alam Semesta Ditopang Melalui Kristus Dunia Digenapi Melalui Kristus Orang Berdosa Dihakimi Melalui Kristus Seluruh Kuasa Setan Dihapus Hanya Kristus Kesaksian Terbesar Dari Tuhan Allah Adalah Bagi Anaknya Kristus Dan Disini Ditambah Air Darah Rokudus Bagaimana Kita tahu Kesaksian Itu Dari Allah Bagi Kristus Yaitu Pada Waktu Roh Memberikan Hidup Kekal Yang Dijanjikan Oleh Allah Di Dalam Kristus Ke Hati Setiap Orang Disitu Roh Membuktikan Kristus Sudara Sudara Siapakah Saya Saya adalah Orang Menerima Hidup Kekal Dari Dari Kristus Siapa Yang Taruh Itu Disini Rokudus Karena Diberantakan Oleh Air Dan Roh Dibersihkan Oleh Darah Kristus Dosa Diampuni Manusia Diperdamaikan Dan Roh Memberikan Hidup Kekal Kedalam Hati Saya Hidup Kekal Dan Roh Itu Menjadi Tanda Saksi How Can I Know What Is The Evidence That Holy Spirit Is The Witness Of Jesus Christ Because He Keep Up Eternal Life And Make Zeal Within Us Rokudus Memberikan Hidup Kekal Dan Dia Memberikan Menterai Di Dari Dari Kita Rok Memerkan Kamu Orang Mempunyai Hidup Yang Kekal Hari Ini Sampai Disini Mari Kita Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Berterima Kasi Karena Kristologi Yang Begitu Limpah Rahasia Kristus Yang Begitu Dalam Dan Begitu Penting Tuhan Nyatakan Kepada Kami Di Dalam Diri Anak Allah Adalah Saksi Yang Diberikan Oleh Tuhan Sendir Karena Yesus Datang Melalui Darah Dan Air Yesus Mengalihkan Darah Dan Air Waktu Mati Dan Yesus Dilahirkan Melalui Nawangan Rokrus Kepada Anak Darah Maria Dan Rokrus Yang Memberikan Kristus Akan Mengkaruniakan Hidup Kekal Kedam Setiap Orang Percaya Kepada Dia Kami Bersyukur Keparamu Begitu Indah Firman Kira Engkau Memberikan Pencelikan Mata Pembukaan Hati Sehingga Kami Boleh Belajar Dan Betul Betul Tak Luka Berfirman Jangan Meninggalkan Kami Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Penebus Dan Juru Selama Kami Yang Hidup Kami Sudah Berdoa Amin Kami Hidup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!